Intro Damaikan hati, sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi, Pasuruan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Masih memberikan kepada kita Kena ni'mah, sehat walafiat Ni'mat umur Kenikmatan kita berikan oleh Allah Taufik dan hidayah Satu kenikmatan Dimana kita bisa bersuah kembali Dalam gajian kita Yang sempat terputus Selama berapa lamanya Karena ada pandemi Dan Alhamdulillah di malam hari ini Kita bisa mulai kembali Untuk gajian Daripada kita Belul Maram Yang di malam hari ini Telah memasuki Kepada hadith yang ke-13 Langsung saja Untuk kita baca Dan kita bahas Hadith ke-13 Daripada Kitab Belul Maram Fi Adalatul Ahkam Bismillahirrahmanirrahim Al-Abi Waqid Al-Laythi Radiyallahu Anhu Gal Gal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'kuti'a minal bahimati Wa'iyahayyatun Fawwa ma'ayyid Akhraja'u Abu Dawad At-Tirmidhi Wa'hasanahu Wa'allafzullahu Hadith ini direwatkan Daripada Abi Waqid Namanya adalah Al-Laythi Beliau Abi Waqid Di sini Seorang yang termasuk Daripada Al-Badri Artinya orang yang Pernah untuk menghadiri Daripada Perang Badar Nama beliau adalah Al-Harith Mendapatkan Kekuniannya beliau Adalah Abi Waqid Dan nama beliau adalah Al-Harith Bin Auf Al-Laythi Termasuk daripada Bangsa Lays Beliau seorang sahabi Yang juga adalah Al-Badri Yang pernah Menghadiri Dan ikut serta Bersama Nabi Di dalam Perang Badar Bahasanya Radiyallahu Anuggal Beliau berkata Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Makuti'ah Apa yang dipotong Minalbahimati Daripada tubuhnya Seekor binatang Wahiya Sedangkan itu binatang Adalah dalam keadaan Hayatun Masih dalam keadaan hidup Fahuwa maka Apa yang terpotongnya itu Adalah Maitun Dihukumi Sebagaimana Bangkainya Daripada itu binatang Hadis ini Akhrajahu Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud Wa Tirmidhi Begitu juga Al-Imam Tirmidhi Bahkan Imam Tirmidhi Mengatakan Wahassanahu Dinyatakan bahwasanya Hadis ini adalah Hadis Al-Hasan Dan lafad yang Seperti Kita baca tadi Adalah Lafad yang Hadis daripada Hadis yang diruatkan Al-Imam Tirmidhi Nah Dari pada Hadis ini Ini memberikan Pengertian Bahwasanya Segala sesuatu Yang dipotong Daripada Seekor binatang Ketika binatang Itu dalam keadaan hidup Maka Dihukumi adalah Sebagaimana Matinya daripada Itu binatang Artinya Seperti Bangkainya Daripada Itu binatang Dalam masalah ini Ada Sebabul Wurud Ini hadis Dimana Saat Dimana Nabi Sallallahu Datang ke Madinah Nabi Melihat Daripada Kaum Yang ada Di Madinah Saat itu Mereka Memotongi Daripada Punuknya Ontah Ataukah Daripada Ekornya Dombah Dimana Ekor Daripada Dombah Ini Banyak Mengandung Dari Lemak Nah Itu Mereka Gunakan Adalah Untuk Dijadikan Minyak Ataukah Dijadikan Daripada Lemak Itu Untuk Penerangan Ada Sebagian Untuk Mereka Makan Seperti Minyak Dijadikan Samin Untuk Mereka Makan Kemudian Juga Daripada Lemak Itu Juga Dijadikan Sebagai Bahan Bakar Untuk Penerangan Penerangan Rumah Mereka Nah Karena Mereka Beranggapan Maksudnya Kalau Ini Langsung Hanya Kita Potong Maka Kita Akan Kehilangan Daripada Itu Binatang Padahal Yang Dibutuhkan Saat Itu Bukan Karena Dagingnya Mereka Dibutuhkan Adalah Daripada Lemaknya Itu Saja Karena Yang Mereka Inginkan Adalah Untuk Membuat Minyak Minyak Samin Dan Juga Membuat Untuk Bahan Bakar Daripada Penerangan Mereka Akhirnya Yang Nabi Dikabarkan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Nabi Mendengar Daripada Itu Maka Nabi Menyatakan Kepada Mereka Nabi Menghabarkan Kepada Mereka Maksudnya Apa 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 Yang Kalian Potong Ini Daripada Binatang Tersebut Sedangkan Binatang Itu Adalah Masih Dalam Gadaan Hidup Maka Hukumnya Seperti Bangkainya Daripada Itu Binatang Disini Riwayat Ini Dikatakan Minal Bahimah Daripada Binatang Kalimat Al Bahimah Itu Secara Umum Adalah Digunakan Untuk Binatang Binatang Yang Memiliki Kaki Empat Yang Memiliki Kaki Empat Apakah Minal Bakar Daripada Sapi Kata Gawal Ipil Ontah Gawal Gwanam Daripada Kambing Ini Yang Dikatakan Dengan Bahimah Ini Dikatakan Dengan Bahimah Dalam Riwayat Hadith Lain Ada Riwayat Daripada Al-Imam Al-Hakim Beliau Meriwayatkan Juga Yang Senada Dengan Hadith Ini Tapi Dengan Ada Sedikit Perbedaan Dalam Redaksinya Dimana Apa Di Dalam Riwayat Al-Hakim Bahasanya Nabi S.W. Bersara Makutia Min Hayyin Fahuwa Maitun Apa Yang Dipotong Dari Binatang Yang Masih Hidup Maka Dihukumi Sebagaimana Banggainya Daripada Itu Binatang Maka Dihukumi Seperti Banggainya Daripada Itu Binatang Nah Disini Daripada Hadith Ini Memberikan Pengertian Bahwasanya Adanya Pertama Yaitu Larangan Dan Keharoman Daripada Menyakiti Binatang Diat Yang Dilakukan Daripada Mereka Itu Memotong Tapi Dalam Kedahan Hidup Kalau Disembelih Sedangkan Dia Sudah Dalam Kedahan Mati Itu Binatang Kemudian Mau Diambil Mau Dipotongi Segala Tubuhnya Maka Tidak Ada Bentuk Penyiksaan Kepada Binatang Nah Ini Permasalahan Binatang Ini adalah Nabi Memberikan Sedangkan Binatang Itu Adalah Masih Dalam Kedan Hidup Ini Berarti Ada Bentuk Penyiksaan Dan Menyakiti Kepada Binatang Yang Dibikin Adalah Haram Hukumnya Inilah Syariat Bagaimana Sekalipun Kepada Binatang Itu Adalah Milik Kita Walaupun Binatang Itu Adalah Binatang Yang Bisa Untuk Kita Makan Sekalipun Tapi Bagaimana Kita Dilarang Untuk Menyakiti Dan Menyiksa Kepada Binatang Lihat Bagaimana Syariat Kita Memerintahkan Kepada Kita Ya Iza Dabahtum Faahsin Dibhah Nabi Bersabda Kalau Kalian Ingin Menyembleh Perbagus Dalam Cara Menyembleh Dan Bahkan Pertajam Daripada Pisau Kalian Sehingga Tidak Sampai Menyakiti Kepada Itu Binatang Dengan Begitu Cepat Kalian Untuk Menyembleh Daripada Itu Binatang Tanpa Perlu Harus Menyakiti Kepada Itu Binatang Disuruh Yang Pertajam Sehingga Dengan Mudah Ketika Pisau Itu Dijalankan Langsung Memutuskan Dari Seluruh Urat Yang Ada Di Lehernya Itu Binatang Sehingga Tidak Lagi Merasakan Sakitnya Makanya Sebagian Olah Binatang Ketika Disembleh Itu Justru Yang Ada Dan Dirasakannya Adalah Seperti Kenikmatan Dia Saat Melakukan Hubungan Kepada Pasangannya Justru Menjadi Nekmat Justru Menjadi Nekmat Dan Ini Ketika Semakin Cepat Maka Itu Semakin Tidak Akan Menasakan Sakitnya Ini Bagaimana Daripada Syariat Kita Untuk Kita Rohmah Sekalipun Kepada Binatang Menyakiti Kepada Binatang Maka Hukumnya Pun Adalah Haram Ini Yang Pertama Untuk Yang Kedua Daripada Hukum Fikirnya Pun Di Dalam Masa Lini Bahwasanya Dari Sini Akhirnya Apa Tingluarkan Satu Kaidah Maubiha Maubina Apa Apa Yang Dipotong Daripada Minha'in Fahuwa Gamaitatihi Daripada Satu Binatang Yang Hidup Maka Dihukumi Seperti Bangkainya Daripada Itu Binatang Yang Artinya Hukum Potongannya Itu Adalah Seperti Bangkainya Daripada Itu Binatang Hadis Ini Memang Menyatakannya Dengan Kalimat Al-Bahimah Ya Kalau Al-Bahimah Al-Bahimah Ini Bisa Sebenarnya Diarahkan Kepada Makna Yang Secara Umum Yaitu Binatang Yang Berkaki Empat Bisa Diarahkan Yaitu Kepada Makna Yang Lebih Luas Laki Daripada Itu Yaitu Kepada Seluruh Daripada Binatang Itu Seluruh Daripada Makhluk Hidup Kalau Kita Katakan Ini Hanyalah Makna Khusus Untuk Yang Berkaki Empat Maka Bagaimana Maka Sebenarnya Kan Disini Kita Tahu Bahwasannya Apa Bangkai Daripada Manusia Bangkai Daripada Belalang Bangkai Daripada Ikan Adalah Suci Yang Artinya Apapun Yang Dipotong Bapada Tubuh Manusiakah Sekalipun Saat Dipotong Dia Dalam Kedahan Hidup Seperti Diamputasi Ya Seperti Dalam Kedahan Diamputasi Ikan Ikan Dipotong Sirip Diambil Sirip Sedangkan Itu Ikan Dalam Kedahan Hidup Ataukah Belalang Juga Diambil Daripada Tubuhnya Seketika Belalang Itu Masih Dalam Kedahan Hidup Maka Bagaimana Hukumnya Seperti Bangkainya Daripada Ketiga Ini Karena Bangkai Tiganya Ini Manusia Belalang Dan Keadaan Hidup Hukumnya Pun Adalah Suci Itu Ya Hukumnya Pun Adalah Suci Selain Daripada Tiga Ini Ya Berarti Di Hukum Najis Walaupun Itu Adalah Binatang Suci Walaupun Itu Binatang Yang Bisa Dimakan Tapi Apa Binatang Yang Suci Sekalipun Yang Bisa Dimakan Sekalipun Kalau Mati Bukan Dengan Penyembelian Yang Secara Syari Dipotong Adalah Dari Anggota Hidup Bukan Karena Sembilan Secara Syari Maka Hukumnya Seperti Halnya Bangkai Yang Tanpa Disembelian Secara Syari Yaitu Dihukumi Najis Ya Apapun Dalam Masa Ini Dihukumi Najis Kalau Ngikuti Dalam Masa Ini Apalagi Diriwat Daripada Al-Hakim Makhuti Amin Hayyin Bahwa Gamay Tadihi Ya Atau Dalam Bahwa Maitun Apa Yang Dipotong Daripada Makhluk Yang Hidup Atau Binatang Yang Hidup Maka Dihukumi Seperti Halnya Bangkainya Dihukumi Seperti Halnya Bangkainya Nah Kalau Sudah Dihukumi Seperti Bangkainya Ya Maka Kita Tinggal Melihat Hukum Bangkainya Daripada Binatang Itu Apa Dihukumi Suci Atau Dihukumi Najis Kalau Seandainya Itu Dihukumi Suci Yaitu Ditiga Hal Hal Saja Ditiga Kolongan Saja Yang Dihukumi Suci Bangkainya Pertama Manusia Yang Kedua Adalah Belalang Atau Dikatakan Dengan Jarot Bukan Semua Macem Belalang Seperti Pembahasan Yang Sebelumnya Belalang Yang Dikatakan Halal Dan Suci Itu Dengan Jarot Biasanya Dijirikan Itu Kepalanya Yang Besar Seperti Kepala Bentuknya Lonjong Seperti Kepala Kuda Itu Jarot Yang Ketiga Yaitu Ikan Seluruh Macamnya Ikan Yang Hidup Ada Di Air Ini Termasuk Dalam Kategori Samak Ini Apapun Yang Ekosistemnya Dalam Air Dalam Masa Ini Yang Masuk Dalam Kategori Samak Maka Bangkainya Pun Semuanya Dikatakan Adalah Suci Sehingga Apapun Yang Terpotong Walaupun Saat Dalam Kedahan Hidup Juga Dihukumi Suci Termasuk Ya Dibah Suka Disini Dikatakan Warah Ulama Yaitu Di Antaranya Masyima Apa Itu Masyima Yaitu Plasenta Atau Yang Sekarang Dikatakan Rahim Daripada Kalau Untuk Bahasa Hari Hari Terputus Dari Tubuh Nama Maksud Ini Bagaimana Kata Ulama Untuk Masalah Masyima Hari Hanya Dari Manusia Saja Yang Dihukumi Suci Adapun Daripada Yang Lainya Maka Semuanya Adalah Dihukumi Najis Kita Tau Belalang Dan Yang Lainya Tidak Ada Masyima Karena Sifatnya Bukan Melahirkan Bukan Dalam Golongan Mamalia Yang Mana Melahirkan Yang Ada Seperti Ikan Bertelur Yang Berarti Bukan Dalam Wujud Seperti Adanya Ari-ari Yang Menjadi Pembungkus Anak Tidak Demikian Ya Karena Itu Ari-ari Selain Daripada Manusia Walaupun Dari Binatang Yang Bisa Dimakan Maka Ari-arinya Pun Dihukumi Najis Ini Untuk Yang Terpotong Dan Disini Katakan Terpotong Adalah Dalam Keadaan Hidup Karena Itu Kalau Terpotong Dalam Keadaan Sudah Jadi Pangke Maka Sepakat Ulama Sudah Pasti Seperti Pangke Sudah Pasti Seperti Pangke Yang Dimana Tidak Ada Pangke Yang Suci Kecuali Hanya Di Tiga Manusia Belalang Dan Ikan Hanya Saja Kemudian Dalam Pembahasan Untuk Disini Ada Pengecualian Dimana Apa Yang Terpotos Daripada Binatang Yang Hidup Tapi Dukum Adalah Suci Ya Yaitu Apa Dikecualikan Pada Bulu Apakah Itu Adalah Bulu Daripada Binatang Yang Penting Terpotosnya Dari Binatang Yang Makul Ataupun Kalau Bukan Makul Manusia Bulunya Manusia Yang Dicabut Bagaimana Dengan Bulunya Ini Suci Ya Hukumnya Adalah Suci Kalau Selain Manusia Maka Syaratnya Harus Makul Ya Syaratnya Harus Makul Jadi Untuk Syahr Ya Syahrul Makul Itu Kalau Terputus Dalam Masalah Ini Di Saat Masih Dalam Keadaan Hidupnya Itu Binatang Yang Apa Dan Bana Binatang Itu Adalah Bisa Untuk Dimakan Atau Halal Untuk Dimakan Maka Hukum Rambutnya Pun Adalah Suci Ya Kebalikannya Berarti Binatang Yang Dagingnya Haram Untuk Dimakan Maka Hukum Daripada Bulunya Pun Adalah Najis Kecuali Manusia Manusia Dagingnya Haram Dimakan Tapi Bagaimana Dengan Bulunya Dihukumi Suci Ya Karena Allah Memuliakan Manusia Dalam Ayat Al-Quran Walaqat Karam Bani Adam Benar-benar Kami telah Memuliakan Bani Adam Yaitu Para Manusia Nah Disini Ini Untuk Bulu Karena Itu Dalam Permasalahan Untuk Bulu Yang Makul Seperti Baik Itu Yang Dalam Bentuk Bulu Atau Rambut Seperti Bulunya Gambing Bulunya Sapi Bulunya Ontah Bulunya Kelinci Dan Seluruh Binatang Yang Halal Untuk Dimakan Maka Kalau Seandainya Terputus Bagaimana Hukumnya Adalah Suci Termasuk Dalam Golongan Unggas Contohnya Ayam Bebek Ya Itu Semuanya Adalah Hukumnya Suci Kecuali Cuma Kalau Yang Unggas Itu Biasanya Kalau Untuk Rish Ya Terkadang Kalau Kita Copot Jadi Disini Bulu Ini Mau Dicopot Dengan Sengaja Atau Copot Sendiri Itu Hukumnya Suci Itu Hukumnya Suci Bulu Kamping Dicopot Sendiri Saat Dalam Kedahan Hidup Kita Sengaja Untuk Mencabut Atau Yang Terlepas Atau Rontok Dengan Sendirinya Itu Semuanya Adalah Suci Cuma Cuma Dikecualikan Disini Bagian Ketika Terkadang Kalau Bulu Unggas Seperti Ayam Kalau Cabot Nah Di bagian Pangkalnya Terkadang Ada sedikit Daripada Daging Atau Kekulit Yang Ikut Nah Ini Yang Itulah Yang Dikatakan Bagian Yang Najis Tinggal Membersihkan Itu Baru Dikatakan Yang Lainnya Untuk Bulu Yang Lainnya Adalah Suci Ya Ini Jadi Dalam Masalah Untuk Syaar Untuk Rambut Atau Keris Atau Suf Wall Daripada Semacam Domba Dan Lainnya Semuanya Itu Adalah Suci Kecuali Kalau Untuk Bulu Itu Ikut Dengan Daging Yang Sengaja Dipotong Saat Dalam Kedan Hidup Nah Ini Misalkan Ada Kambing Dipotong Kakinya Langsung Kakinya Dipotong Saat Dalam Kedan Hidup Maka Dagingnya Kita Tahu Kaki Ini Seperti Bangkainya Itu Kambing Karena Bangkainya Kambing adalah Nacis Maka Kaki Itu Nacis Masalahnya Bagaimana Dengan Bulu Yang Ada Di Kaki Yang Terpotong Ini Ikut Kepada Hukum Kakinya Tabaan Ini Sifatnya Adalah Tabaan Ngikut Kepada Hukum Kaki Karena Hukum Kaki Hukum Nacis Karena Seperti Bangkainya Maka Bulunya Ini Walaupun Dari Bulu Dari Misalkan Dicukur Atau Yang Lainya Maka Kalau Dari Binatang Halal Untuk Dimakan Dagingnya Hukumnya Pun Adalah Suci Beda Kalau Yang Haram Makanya Seperti Bulu Kucing Dan Yang Lainya Maka Bagaimana Hukumnya Pun Secara Hukum Asal Adalah Nacis Hanya Saja Nantinya Apa Ketika Itu Dianggap Dalam Ukuran Atau Batasan Yang Sedikit Secara Uruf Maka Dimaafkan Terlebih Tidak Seperti Bulu Kucing Bahkan Bisa Jadi Yang Agak Banyak Pun Bisa Dimaafkan Ketika Apa Kita Tidak Bisa Untuk Mengindar Karena Dijadikan Kendaraan Contohnya Himar Keledai Keledai Hukumnya Haram Dimakan Dagingnya Harusnya Bulunya Juga Adalah Nacis Kalau Terlepas Cuma Karena Dijadikan Tunggangan Maka Bagaimana Dimaafkan Walaupun Terlihat Agak Banyak Yang Terpotong Yang Terpotus Dan Melekat Ada Di tubuh Kita Itu Semuanya Dimaafkan Itu Nah Ini Daripada Kandungan Dari Hadith Yang Kita Baca Dari Malam Ini Yaitu Yang Berkaitan dengan Apa Yang Terpotong Daripada Binatang Ketika Dipotongnya Adalah Dalam Gadaan Masih Hidup Allah Wa'ala Damaikan Hati Sejukkan Jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Dama Sambung Dama Lama Dama